Kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya Buya. Seandainya kita berobat ke psikater, tapi kan kita dikorek-korek penyebabnya dan mengharuskan menyebutkan aib kita. Memangnya itu diperbolehkan Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di akhir-akhir ini, kami sering menyuarakan kesadaran kita akan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam hidup kita. Yaitu ilmu tentang keciwaan. Tentang mental. Dan ilmu ini ditekuni di kampus-kampus. Yang sebetulnya di dunia pesantren juga ditekuni, cuma istilahnya saja berbeda kalau dunia pesantren adalah didalami dalam ilmu tasowuf. Tasowuf itu adalah mencakup ilmu membersihkan hati dan kekotoran-kekotoran dan sekaligus menjadikan orang kebal, tabah, dan sebagainya ilmu tasowuf. Akan tapi, untuk memudahkan, kami arahkan kepada pemahaman tentang risiplin ilmu psikologi. Jadi, ilmu psikologi itu ilmu juga dan penting sekali. Karena itu adalah sisi daripada manusia itu yang sering dirupakan sisi mental. Orang sibuk merawat kesehatan badannya seorang manusia. Akan tapi mentalnya tidak diperhatikan karena ada sakit mental. dan itu membahayakan sekali kalau dibiarkan. Dan puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan dalam hal ini. Adanya kampus-kampus yang menukani ilmu psikologi. Nah, kami himpung kepada siapapun yang punya ilmu ini, Anda semakin serius. Tapi, sekaligus belajar akhlak dan tata krama, kalau harus mengorek, tahu tentang masa lalu seseorang, tentunya itu sangat pribadi sifatnya, maka itu amanat. Karena memang kadang, untuk memberikan solusi, harus tahu problemnya. Seorang anak yang kena luka di kakinya, seorang dokter harus tahu sebabnya apa. Ini karena goresan sesuatu yang biasa atau sesuatu yang beracun atau sesuatu yang akan menjabikan sebab tetanus atau sebagainya. Dari situlah nanti seorang dokter akan memberikan obat-obat yang sesuai dengan apa sebab goresannya. Dalam dunia psikologi juga demikian, seorang psikolog juga kadang pengen tahu, tapi tolong psikolog, Anda harus punya adab. Setelah tidak perlu Anda tanyakan, Anda tidak perlu bertanya. Kalau Anda sudah cukup faham, ada sebagian orang memang senang menikmati kisah-kisah, kisah-kisah tragis atau kisah-kisah syahwat, kisah-kisah. Kadang-kadang mendengarnya, ini masalah amanat seorang psikolog. Dan Anda ini istimewa. Kalau Anda diberi oleh Allah, ilmu psikologi adalah artinya Allah telah memberikan kepada Anda bekal untuk menolong orang-orang yang sangat banyak di hari ini yang banyak sakit mental. Dan harus kita akui ilmu itu. Dan Islam mengukuhkan ilmu itu. Jangan dianggap tidak ada dalam Islam. Kemudian, Anda punya adab seorang psikolog. Kemudian pastikan kalau Anda seorang Muslim, buka-buka tentang bagaimana adab-adab di dalam Islam. Ilmu psikologi adalah secara umum adalah ilmu ilmu tentang mental dan seluk beluknya lah. Tapi di dalam, seperti halnya ilmu kedokteran. Anda membahas ilmu kedokteran tentang pengobatan dan sebagainya. Tapi untuk kesempurnaan seorang dokter, Anda belajar syariat. Mana yang boleh saya lihat, mana yang tidak, mana batas-batasannya. Seperti itu, tidak beda. Sehingga Anda mungkin seorang dokter kandungan. Bagus, belajar ilmu kandungan yang luar biasa. Cuma karena Anda seorang laki-laki sudah terlanjur belajar ilmu tentang kandungan, kebidanan, maka tinggal Anda kuatkan belajar syariat. Batasan mana yang boleh aku lihat. Sejauh mana saya boleh melihat, baru Anda istibewa. Dokter kandungan yang hebat. Seperti itu. Maksudnya, ilmu psikologi Anda yang maksimal. Cuma tinggal dipoles bagaimana cara Anda menerapkan ilmu tersebut kepada pasien. Seperti halnya ilmu kedokteran. Tidak ada beda. Anda seorang dokter, laki-laki yang tidak beriman. Karena tidak beriman, bisa saja sebetulnya yang perlu dilihat adalah bagian yang biasa. Cuma karena iseng, bisa saja ngomong. Ibu bisa dilihat bagian yang lain, mungkin bisa saja berbohong. Begitu. Karena tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Sama seorang psikolog pun kadang bertanya yang iseng. Bukan suatu yang... Tapi kalau mendesak dan harus sesuai disiplin ilmu Anda, harus Anda tanya. Itu pun harus Anda amanat. Tidak boleh cerita ke siapapun antara Anda saja dengan Allah. Itu yang kami rindukan Anda seorang psikolog yang hebat. Seorang psikolog yang hebat. Kemudian masalah psikater. Ini sudah masuk kepada gabungan. Psikater naik lagi ya. Psikater kan bukan psikolog lah. Psikater nanti adalah sudah mengarah pada pengobatan dan sebagainya. Harus dikasih resep-resep dan sebagainya. Artinya sama seorang psikater pun juga begitu. Anda harus punya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Kapan memberi obat? Jangan kemalasan Anda. Bertanya langsung dikasih obat. Dikasih obat. Karena perlu juga diberi solusi. Dan seorang psikater pun mungkin karena dia terlalu sibuk pasiennya terlalu banyak mungkin seorang psikater harus gentle dia harus berani yakin bahasanya riski dari Allah untuk menyelesaikan problemnya. Kalau memang Anda seorang psikater tidak mampu untuk tanya detail tentang permasalahan pasien Anda Anda bisa minta bantu psikolog yang lainnya agar menyelesaikan problemnya baru nanti terakhirnya di Anda. Artinya bukan seorang yang datang kepada Anda langsung ada kasih obat kan begitu ya. Sebab kan harus tahu sebabnya. Karena psikolog itu kan kisahnya panjang tidak seperti orang sakit gatal langsung koreng dilihat begitu. Ini sakit mental harus tahu selok bulutnya sehingga kadang seorang psikolog duduk dengan pasien sampai 2 jam 3 jam itu belum selesai. Lepik psikater kalau 3 jam dia akan gak kuat nanti. Maka kejujuran seorang psikater itu penting. Tapi kami sampaikan ilmu Anda itu berguna. Wahai hamba Allah Anda seorang psikater ilmu Anda itu menolong umat seorang psikolog ilmu Anda menolong umat tinggal gunakan dengan benar. Itu saja harapan kami. Adapun jika Anda ditanya Anda datang sesuai asalkan psikolog yang Anda pilih yang dia kenal agama dia aman dan sebagainya tentu jika itu dibutuhkan Anda bercerita. Jika memang tidak dibutuhkan Anda tidak perlu bercerita. Aib dan sebagainya sebisa mungkin aib ditutup. Aib ditutup. Gak boleh misalnya aku kehaib-aib urusan antara dia dengan Allah gak boleh disebutkan. dan kalau kita bertanya kepada psikolog tidak semuanya kejadian itu diceritakan kok. Nautubillah mungkin kepercet jina gak usah jina berapa kali dan gak perlu itu. Mungkin hanya saya punya cerita masa lalu seorang psikolog sudah paham. Psikolog yang cerdas ini punya tidak usah bertanya detail-detailnya makanya Anda jika punya permasalahan perlu menceritakan tentunya sebatas yang dibutuhkan saja. Intinya di sini perlu kejujuran. Pertama dari psikolog itu sendiri dan juga dari seorang psikater. Kami himbu yang punya ilmu ini tolong serius membantu orang lain. Jangan sampai Anda sarjana psikologi nganggur. Di kampung Anda banyak orang punya masalah hari banyak depresi depresinya macam-macam gara-gara terlalu sering menonton Youtube depresi bingung informasi macam-macam yang paling aman otaknya mentalnya orang yang gak kenal Youtube itu no problem hidupnya itu. Karena Youtube hari ini adalah gonjang-ganjing berita sana-sini sampai seudan kepada ulama, seudan kepada kiai, seudan kepada ustad, seudan kepada kawan, seudan kepada pemerintah, seudan kepada gara-gara Youtube itu. Baik itu saja ya kepada para psikolog dan juga psikator Anda itu penting bagi kami semuanya. Dan kami berharap Anda yang mendengar suara ini Anda serius mendekatkan kepada Allah juga Anda terapkan syariat baginda Nabi maka Anda akan menjadi gelarnya psikolog psikator tapi ternyata di alih surga yang berjalan di atas bumi. Karena apa? Nolong orang yang sakit bukan sakit biasa sakit yang sakit mental hebat Anda itu. Baik seperti itu sehingga semuanya jika sering menjaga begitu enak. Maka di sisi lain Anda kalau datang kepada seorang psikolog dan psikator harus Anda pilih tentang kedekatannya kepada Allah seperti apa. Ketulusannya keikhlasannya dan amanatnya dia di dalam menjaga menjaga aib-aib yang mungkin akan Anda ceritakan kepada orang tersebut. Baik ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga betul-betul umat ini tertolong. Hari ini adalah terkabarkan tipe tahun ini depresi kemarin kena pandemi dan sebagainya. Depresi depresi sebab-sebab banyak gara-gara pandemi pandemi sendiri bikin serem ya kemudian corona bikin serem ini banyak orang stress kemudian ekonomi stress informasi stress jadi hari ini banyak orang stress sehingga ada istri tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama suami suami ngamuk-ngamuk sama istri aneh-aneh hari ini maka peran Anda penting wahai para psikolog bangkit 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 bahkan kalau perlu ada psikolog yang memang memhibahkan waktunya untuk yang tidak mampu membayar Anda beri beri wawasan kepada mereka kemudian kami arahkan juga untuk sering bersekusi dengan ulama-ulama yang kenal dunia tasawuf karena ternyata para ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah memberikan imunisasi Anda kalau sering urusan dengan ahli tasawuf Anda telah diberi imunisasi imunisasi itu adalah ilmu tasawuf ilmunisasi mental ya adalah ilmu tasawuf kenapa itu menjadikan Anda kebal Anda diganggu pun Anda bisa lapang hati Anda begitu mudah memaafkan nah ini adalah ilmu tasawuf kemudian dia mendengar berita-berita Anda searing mana yang harus aku dengar sehingga Anda tidak gampang stress Anda rambu-rambu menerima berita dan Anda rambu-rambu memberitakan ini menggunjing atau tidak ini memfitnah atau tidak ilmu tasawuf semoga ini kalau Anda menekuni dunia tasawuf Anda ilmu Anda punya imunisasi kuat nanti jadi tidak gampang mentalnya atau mental runtuh tidak insyaAllah maka ayo semuanya ilmu ini ditekuni semoga Allah mudahkan semuanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dalam kemuliaan wallah alam bisawab selamat menikmati